Sebagai personil band, Kevin dan Vidi tidak takut kasus Ariel menodai image para awak band Tanah Air. Hal serupa juga diyakini oleh para personil Seventeen dan Govindo Band. Mereka memang tidak menampik kehidupan personil band cukup rentan terhadap seks dan pergolongan bebas. Jadi seolah-olah memang anak band yang ngalah, apapun profesinya, itu berdasarkan orangnya. Buat kita juga kita tidak akan pernah menyalahkan teman-teman kita yang telah berbuat sedemikian rupa. Mereka berbuat sesuatu pasti disertai dengan alasan. Nasib karir Ariel pasca menjalani hukuman juga menjadi perhatian para personil band ini. Belajar dari pengalaman grup band Chris Patti ketika berpisah dengan sang vokalis semi, Badai berharap kasus hukum yang menimpa Ariel tidak akan mengurangi apresiasi pecinta musik terhadap karyanya. Masyarakat musik Indonesia harus dibasakan kalau menurut gue ya. Karena band itu harus dilihat dari karyanya. Harus dilihat dari kebersamaan personil-personilnya, musikalitas daripada bandnya. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat musik. Karena sekarang ini orang hanya melihat band itu dari vokalis, vokalis lagi, vokalis lagi. Kalau misalkan vokalis tertimpa masalah, berarti bandnya juga ikuti tertimpa masalah. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Kalau karyanya pasti nggak akan hilang loh menurut gue ya. Kalau yang udah ya maksudnya, yang kayak lagu kan ya tetap aja lagunya diapal orang. Ya mungkin karir bagi dia buat setelah ini mungkin agak sesuai. Tertunda ya? Iya. Tertunda ya. Tertunda ya.